Tim gabungan dari Pemkap Ciamis bersama Pores Ciamis dan Kodin 0613 Ciamis melakukan pemantauan persediaan kebutuhan pokok di Pasar Manis Ciamis. Pemantauan itu dilakukan dalam persiapan menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hasilnya, persediaan kebutuhan pokok di sejumlah kios terpantau aman. Harga pun masih terbilang stabil sebelum ada lonjakan harga yang signifikan. Seperti beras medium harga di kisaran 11.000 kg, premium di harga 12.000 kg, sedangkan daging ayam di harga 38.000 dan daging sapi di harga 140.000 per kg. Sementara untuk harga telur di harga 28.000 sampai 29.000 dari sebelumnya, 30.000 per kg. Hendra Suhendra, asisten daerah 2 setda Ciamis, banyak faktor yang membuat kondisi Pasar Manis Ciamis saat ini masih sepi pengunjung. Hendra menegaskan kondisi ekonomi di Ciamis masih baik, daya beli masyarakat pun masih normal, sehingga pada waktunya nanti kemungkinan Pasar Manis akan ramah. Setelah tadi kita keliling, nanya-nanya kepada para pedagang, yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa stok masih aman. Yang pertama bahwa stok masih aman, jadi komoditi strategis masih aman, misalkan tadi beras, terus daging, telur ayam, termasuk gula, minyak goreng, itu stoknya masih aman. Yang kedua bahwa permintaan pun belum tinggi. Permintaan belum tinggi, selanjutnya perlu juga disampaikan harga-harga, tidak ada kenaikan yang sangat tajam, semua yang mana tadi rekan-rekan ketiga pertama masih setandar. Sementara itu, Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoru menyatakan kesiapannya mendukung pemerintah dalam menjaga harga bahan pokok tetap stabil, termasuk persediaan bahan pokok yang saat ini terbilang aman untuk memenuhi kebutuhan jelang Aidul Fitri. Tak hanya pasar tradisional, tim gabungan pun menyisir toko modern dan tos serba, memantau peredaran makanan kadaluarsa dan parsel hasilnya minyak. Makan senantiasa mendukung pemerintahan untuk menjaga harga bahan pokok, penting untuk tetap stabil. Tentu saja terkait dengan keamanan, salah satu pemicu harga mungkin melambung, kalau momennya ada dugaan, penimbunan. Itu pasti jadi concern kami. Kalau momennya memang ada data-data tersebut, pasti akan kami tidak salah berhasil.